Halo PPFM, selamat datang di channel youtube Bengkel Purin Indonesia Tahu gak sih kalau tinta sablon itu punya banyak macam atau jenisnya, serta perbedaannya Nah buat kamu nih yang masih baru di dunia sablon, simak video ini sampai akhir ya Karena kami akan share macam-macam tinta yang digunakan untuk sablon Ya jadi dari tinta sendiri banyak macamnya Misal tinta sublim yang biasa digunakan untuk sablon sublimasi Misal di MU, kayak gitu, MU MOSFET, ya dan lain sebagainya Ada juga tinta fator, fator sendiri ada dua macam Ada fator khusus dan universal Kalau yang khusus dia memang untuk khusus DTF aja Sedangkan fator universal dia bisa digunakan untuk Apa? Sablon dengan metode DTG dan ini Apa? Untuk DTF Nah itu Ada lagi tinta UV Untuk tinta UV sendiri juga ada beberapa jenis Ada yang khusus untuk Media hard Yang media keras Ada yang untuk media soft Jadi medianya yang lunak Semacam soft case Seperti itu Tinta sublimasi Tinta sublimasi ini sesuai dengan namanya Yaitu digunakan untuk sablon sublimasi Yang merupakan salah satu varian dari tinta pigment Dengan kemampuan transfer Tinta ini digunakan untuk mencetak gambar Dan ditransfer dengan menggunakan mesin head transfer Ke media seperti kaos, tas, keramik, mug, dan lain-lain Selain itu tinta ini juga aman Dan bisa disetrika secara langsung Tinta fator universal gen 2 CMBK Tinta ini dipungsikan untuk para pengguna printer DTG Namun lebih sering menggunakan untuk kebutuhan sablon DTF Dibanding DTG itu sendiri Untuk konsistensinya mudah kering dan tidak berbau Tinta ini juga lebih ramah dengan print head dan teksturnya tidak mudah menggumpal Dengan hasil yang glossy dan tidak mudah retak Serta tahan lama terhadap tarikan Tinta transfer film DTF Tinta ini dibuat khusus untuk sablon DTF transfer film sablon tepung Tinta warna DTF ini paling pekat dan solid Selain itu juga lebih banyak kandungan plastiknya Sehingga lebih lentur dan tidak gampang retak Tinta fator universal Tinta ini diproduksi dengan menggunakan polimer binder Teknologi nano Tinta DTG multifungsi ini dapat menciptakan tinta yang bright saat di print Dan hasilnya juga bisa strong saat dikombinasikan dengan sablon manual Tinta UV Tinta UV sendiri memiliki dua pilihan Yaitu tinta UV soft dan hard Untuk pemakaiannya dibedakan dengan bahan yang digunakan Yaitu bahan lentur dan bahan yang keras Yang difungsikan untuk mesin printer UV tentunya Lalu ada lagi tinta transfer paper Itu biasa digunakan di media art paper Ya semacam brosur seperti itu Untuk ID card itu juga bisa menggunakan tinta transfer paper Tinta transfer paper Tinta transfer paper ini digunakan untuk sablon transfer paper Dari stiker vinil atau kertas transfer paper Kelebihan tinta ini lebih pekat dan tidak mudah luntur Untuk hasilnya pun lebih cerah dan tahan lama Tidak mudah pudar dan tidak mudah luntur Tinta DTG Jerman Tinta ini digunakan untuk sablon kaos Dengan menggunakan mesin printer DTG Memiliki kualitas terbaik Dan sudah melewati tes uji coba Dan penyaringan micro filter Tinta ini juga sudah dibuktikan Tidak terdapat andapan dalam penyimpanan hingga satu bulan Ada lagi tinta ekosolvent yang biasa digunakan di stiker Vinil, printable, dan lain sebagainya Next ada tinta bold ink ekosolvent Tinta ini mudah kering saat diaplikasikan Dan digunakan untuk bahan printable flag Transfer paper, bahan stiker, vinil, dan lain-lain Kelebihan tinta ini cukup ramah lingkungan Tidak membuat print head mesin rusak Tidak berbahagia atau mengeluarkan uap yang berbahaya Dan pastinya mudah kering saat diaplikasikan pada bahan Tinta-tinta yang telah disebutkan di atas Telah tersedia di Bank Alpre Indonesia Jadi, kalau kalian pengen order Atau ingin tahu harga dan stocknya Langsung aja kunjungi website kami Di www.bankalpre.id Atau bisa WA Admin kami Di nomor berikut Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat dan nantikan terus video-video kami selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.